Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita ketemu di channel BDR kelas 2 Kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan sepertiga Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Kita awali materi hari ini dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Mengenal pecahan sepertiga Materi ini terdapat di tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 Perhatikan cerita berikut ini Siti memotong kue puding menjadi 3 bagian sama besar Ini kue pudingnya, 1 kue puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar 1, 2, 3 3 potongan ini memiliki ukuran yang sama Setiap potongan bernilai 1 per 3 Potongan kedua bernilai 1 per 3 Potongan ketiga bernilai 1 per 3 Jadi, setelah kue ini dipotong Kita akan mendapatkan pecahan 1 per 3 sebanyak 3 bagian Nah, pecahan 1 per 3 ditulis seperti ini 1 per 3 Bagian yang atas atau angka 1 disini menunjukkan pembilang Sedangkan bagian yang bawah yang angka 3 ini menunjukkan penyebut Jadi, yang bilangannya ditulis di bagian atas kita menyebutnya pembilang Bagian yang berada di bagian bawah disebut dengan penyebut Pecahan 1 per 3 boleh dibaca 1 per 3 atau 1 per 3 Contoh pecahan 1 per 3 dalam kehidupan sehari-hari Kita lihat disini ada 3 gambar bintang 1 gambar bintang berwarna merah 2 gambar bintang berwarna putih Jumlah ketiganya, jumlah semuanya adalah 3 bintang Banyaknya bintang merah menunjukkan pecahan 1 per 3 Artinya, 1 dari 3 bagian Jadi, karena bintang merahnya ada 1 Maka kita tulis 1 Dari berapa banyak bintang? Oh, disini ada 3 bintang Berarti, 1 per 3 Contoh yang kedua Ada 3 anak Ada 3 orang anak 1 anak laki-laki Dan 2 orang anak perempuan Jumlah anak disini ada 3 Maka Banyaknya anak laki-laki Menunjukkan pecahan 1 per 3 Atau 1 dari 3 bagian Karena anak laki-lakinya hanya ada 1 Sedangkan jumlah semuanya ada 3 Maka Gambar ini Bisa dinyatakan Dengan pecahan 1 per 3 Banyaknya anak laki-laki Menunjukkan pecahan 1 per 3 Berikut contoh lain dari pecahan 1 per 3 Perhatikan contohnya Disini ada sebuah lingkaran Kita akan menggambar pecahan 1 per 3 Pada lingkaran ini Bagaimana caranya Lingkaran ini kita bagi menjadi 3 bagian sama besar Seperti ini Di pecahannya Lingkarannya kita bagi menjadi 3 Ingat Untuk membentuk pecahan 1 per 3 Kita harus membaginya menjadi 3 bagian Yang sama besar Kemudian Kita beri salah satu bagian ini Salah satu bagian lingkaran ini Dengan warna yang berbeda Misalkan disini Saya beri warna coklat Nah Kalau kita lihat Warna coklatnya ada berapa bagian Ada satu bagian Padahal jumlah semuanya ada berapa bagian Tiga bagian Disini tertulis Warna merah ini Bagian yang diwarnai dengan warna coklat Maaf Bagian yang diwarnai dengan warna coklat ini Menunjukkan pecahan 1 per 3 Kita buat lagi Contoh yang kedua Ada sebuah Persegi panjang Kita pindah dulu Ada sebuah persegi panjang Sama seperti lingkaran tadi Persegi panjang ini Kita bagi menjadi 3 bagian Yang sama Kita bagi menjadi 3 bagian yang sama Kemudian Salah satu bagiannya Kita beri warna kuning Terserah mau yang depan Yang tengah atau yang belakang Saya ambil contoh yang tengah Nah Warna kuning ini Bagian yang diwarnai dengan warna kuning Sebanyak satu bagian Dari tiga bagian Maka bagian yang berwarna kuning ini Menunjukkan pecahan Satu per tiga Seperti yang tertulis disini Kenapa dia satu per tiga Karena Yang diberi warna Hanya satu bagian Dari tiga bagian yang ada Kalau misalkan kita beri dua warna Nah Yang kita beri warna ada dua Maka pecahannya berubah Menjadi Dua per tiga Ya Demikianlah Perkenalan kita Dengan pecahan sepertiga Untuk kali ini Terima kasih atas waktunya Saya akhiri pembelajaran kali ini Dengan Pecahan Alhamdulillah Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih